Sejumlah pedagang sapi di kawasan pasar Kecematan Bandar 2 Ulegli, Kabupaten Pidijaya, mengeluh karena permintaan daging sapi dimegang pertama lebaran Hari Raya Edul Fitri kali ini sepi. Harga daging sapi lokal Aceh dijual per kilogram hanya Rp170.000, turun dari harga pada megang puasa kemarin yang mencapai Rp200.000 per kilogram. Beginilah suasana di pasar daging di Kecematan Bandar 2 Ulegli, Kabupaten Pidijaya, di mana terlihat suasana aktivitas pasar yang sedikit sepi tak sama seperti megang Ramadan lalu. Sejumlah pedagang daging sapi mengeluh dengan sepinya peminat para pembeli daging megang pertama. Bahkan pun harga daging sapi kini menjadi Rp170.000, turun dibanding dengan harga pada megang puasa kemarin. Ikram, salah seorang pedagang daging sapi di pasar Bandar 2 Ulegli, mengatakan bahwa permintaan daging sapi oleh warga agak sepi dibanding megang-megang sebelumnya. Sepinya pembeli daging sapi di megang pertama kali ini diduga faktor banyaknya warga tak modik. Setiap megang, Ikram biasanya memotong 5 hingga 6 ekor sapi besar untuk dijual di pasar. Namun karena kali ini sepi pembeli daging, mereka hanya memotong 4 ekor sapi saja. Itu pun kurang laku, meski harga daging ini telah durunkan. Kali ini berapa ekor dipotong, Pak? Rp540.000. 4 ekor? Kalau sebelumnya? Sebelumnya, pertama, pertama, Rp625.000. Ini harga dagingnya berapa? Rp170.000. Rp170.000, Pak? Oke, berarti permintaan kurang kali ini, Pak? Rp170.000. Sebelumnya itu, seorang wanita pedagang daging di Pasar Bandar 2 Ulegli, Hasma, 50 tahun, menyebutkan bahwa harga daging sapi pada megang pertama berkisar Rp170.000. Minat para pembeli daging sapi pun kali ini sepi, dikarenakan kurang para pemudik lebaran. Rp170.000. Ini sapi apa, Pak, yang dipotong kali ini, Pak? Hah? Sapi apa? Sapi bali lelap, Pak. Bali lelap, Pak. Bali lelap, Pak. Ini harga dagingnya sama nggak dengan kayak kemarin? Kayak megang kemarin? Enggak. Kemarin kan, 2018. Hari ini, 2017. Hasma kali ini memotong satu ekor sapi besar berukuran beratnya 150 kg. Namun, hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat, daging sapi miliknya masih terlihat sepi pembeli. Dari Kabupaten Bidijaya, Jabal Pangwa, Angyus melaporkan.